Organisasi Persatuan Pemuda Tempatan atau PERPAT resmi berusia 18 tahun, tepat pada hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-73. Untuk memperingatinya, Organisasi PERPAT melaksanakan upacara bendera yang dilakukan di Benggong Sadai pada Jumat 17 Agustus 2018. Upacara tersebut berlangsung dengan khidmat. Organisasi PERPAT sudah resmi berusia 18 tahun dan upacara dilaksanakan untuk sekaligus memperingati ulang tahun RI yang ke-73. Kamarudin menjelaskan bahwa peringatan upacara bendera 17 Agustus sudah menjadi agenda yang rutin mereka lakukan setiap tahunnya. Pada pagi hari ini kami dari PERPAT Provinsi Pemuda Riau beserta PERPAT Putabata melaksanakan upacara bendera 17 Agustus dan dalam rangka memperingati hari UUD RI yang ke-73 yang ke-78 hari ini memang agenda ini sudah beberapa tahun sebelumnya kami laksanakan yang memang kegiatan-kegiatan seperti ini tentu kami dari PERPAT harus membagikan semangat kemerdekaan kepada masyarakat yang ada di Kota Batam tentunya. Sapa Rudin mengatakan bahwa PERPAT merupakan organisasi nasionalis maka dari itu ia berharap para pemuda di Kota Batam mau berkontribusi dan ikut ambil peran dalam memajukan Kota Batam. Kita sudah 18 tahun saya rasa sudah masuk di usia yang sudah dewasa banyak pergerakan-pergerakan yang kita lakukan baik di bidang pendidikan, sosial baik dalam kemajuan-kemajuan seperti yang sudah dilakukan PERPAT dalam mewujudkan perjuangan Provinsi Kepri PERPAT ikut serta Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Rio